Intro Magic kita lihat bermain ke arah kuning Bazri Oke Menggunakan apa dia kali ini? Bazri menggunakan SC2010 Oke dan sepertinya ada pergerakan cepat dari arah AB Empat pemain dari tim The Prime Bersama untuk turun Satu berhasil didapatkan Berbahaya sekali RFW Dua berhasil didapatkan Tiga tumbang dari tim The Prime Hanya mengisahkan dua sekarang Darang dekat Pedal dari tim Lohberat Mencapankan satu Namun kita lihat Dari arah lain berhasil didapatkan kill Ada follow up ternyata Namun harus tumbang dari peluru seorang Bazri Double kill dari seorang RFW itu Menguntungkan untuk tim Epic Dan memenangkan ronde kali ini Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Epic Yap pergerakan yang sangat-sangat cepat Sekali di sini Iyap Kali ini apa lagi yang dilakukan oleh tim The Prime Untuk mengakali seorang RFW Tadi yang berhasil menculik dua mod Iyap secara cepat ya Secara instan Dan woy Satu orang sudah turun dan sudah terpantau Posisinya terkena kepala Riks Harus tereliminasi di awal-awal pertandingan Perang jarak jauh mungkin akan dilakukan oleh seorang Mezotic Yang sekarang menggunakan SC2010 Ini sangat unik Seorang Mezo menggunakan SC untuk menculik area terasa Sudah nyebrang Oke Sudah berhasil nyebrang Gak ada yang kena kereta namun ada yang kena peluru Rupanya Mezo harus tertakedown kali ini Dengan pertarungan jarak jauhnya tadi di area mid Yap Magic tadi yang berhasil mendapatkan kill Dan sekarang posisinya 3 versus 5 Tiga pemain sudah berada di area gudang Bom sudah dileparkan Siapa-siapa? Dua bom Sudah melesat menuju ke arah side Tidak disadari Keberadaan dari seorang Sing berhasil mendapatkan satu pemain Namun posisi sudah terdeteksi Magicnya berhasil mendapat satu triple kill Dari tim Epic HD21 Lock position yang sangat baik dari tim HD21 Berhasil memojokkan tadi seorang Sing ya Di area aside Sehingga kembali kemenangan didapatkan oleh tim Epic 2-0 Karena ini skor 2-0 masih tanpa balas Ini mungkin harus segera diperbaiki nih penyerangan yang dilakukan Dan ada suara sniper yang terdengar Mungkin dipakai oleh Sainer Wow Oke Sainer yang menggunakan taktilite Kita akan lihat Sepertinya akan melakukan peperangan dengan seorang Pradipta atau RFWI Yang berada di area SKB atas Aha Pelunya hampir Saja mendapatkan seorang Elkras Namun masih bisa selamat Elkras Di arah yang lain Elkras harus tumbang ternyata Elkras harus tertekan setelah tadi hit dia Yap Oh Bazrio nya berhasil balas kematian temannya Namun ada balasan kill terjadi Terus menerus melakukan pertukaran kill Terkena headshot What a nice Dari tim Epic Ketika temannya tumbang Pasti ada balasan secara cepat Tiga melawan dua kali ini Namun RFWI dan juga Magic Mendapatkan HP yang cukup tipis kali ini Iya Karena tadi mungkin penyerangan yang dilakukan oleh tim The Prime Agak sedikit tertahan Ketika harus menuju ke area Saita seperti tadi Dan Oh Bazrio Wadaaaaw Dari Saita juga berhasil mendapatkan kill Tapi Magic Berhasil menumbangkan orang terakhirnya itu Saita Menurut gue Pak Mezo harus kembali ke performnya kali ini Yap Blue J win Oke 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 Wah Ada apa ini Sepertinya time out sedikit Oke Time out sedikit Karena ini bisa Boleh 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 Kalau misalnya dari salah satu tim Ingin melakukan time out Itu bisa Gitu ya Sorry Yudra naga boner Yuk kita balik ke in game nih Oke Kita akan balik ke in game nya Antara tim Epic HD21GNR Versus The Prime Nokia ADN GNR Good luck Have fun And enjoy the game Yiha Yiha sekarang Yiha ya Oke Ini Rix Belum ada perubahan sepertinya disini mod Masih bermain karya cat Betul Rix sudah turun Ada fight yang terjadi Namun sudah berpindah ke arah L atas disini Dan sudah ada kill yang didapatkan Dua kill didapatkan Oleh tim Epic HD21 Bahkan 3 L Keras Tidak terbendung Dari seorang L Keras Hanya menyisakan Sing Dan juga Sainer Dua orang yang tersisa Ya betul tadi Perkiraan dari seorang remote L Keras menjaga area kuning Iyap Karena emang cukup sentral sih disitu Sekarang menyisakan Sainer sendirian Dengan dual Chris nya Mencoba untuk duel Namun Basri Oh Dengan S&P Rix punya begitu sakit Disini unik juga tim Epic ini Setiap pemainnya Menggunakan senjata yang berbeda-beda Dari senjata yang biasanya mereka pakai Dan maksimal Iyap Ini Basri Udah ganti pakai dual OA Oh Ada sistem press sepertinya Yang akan dilakukan oleh tim Epic Ampun Itu darahnya udah Setengah baru turun Dari arah Venti Dan kita lihat Pemperangan terjadi Dari jarak tipis Mezo Sudah memperlihatkan Taringnya Ocef Oh Ini patut kita tunggu Geberakan-geberakan dari seorang Oh Ada 400 yang dilemparkan Namun Nice sekali Permainan Dari tim Epic HD21 Dan kita lihat Ekspresi Dari Mindhunter Sepertinya di Saya sebentar lagi Dan ini dia Tim Epic HD21 GnR Versus The Prime Noki GnR ADN Good luck Have fun And enjoy The game Yeay Ini baru benar Yeay Itu benar-benar cepat Magic Dengan Isidur 10 Namun terkena Headshot Satu pemain dari tim Epic Bahkan dua Berhasil ditumbangkan Masih bisa ditukar Namun hanya satu saja Dari arah A-B Tidak ada siapapun Yang coba Masuk ke arah side A Namun kita lihat Oh my god Tim The Prime Benar-benar Kuat sekali Dalam melakukan Pertahanan sekarang Oh 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 Tapi kita lihat kali ini L-Crush Berhasil mendapatkan Satu Namun harus terselesaikan Tadi oleh Sainer Dengan dual Chris-nya Di area Fenty chat Satu nol kali ini Kedudukan untuk The Prime Ya 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 Masih sangat mungkin Ini ada sedikit Perubahan yang dilakukan Oleh tim The Prime Sepertinya Mezo langsung Menggunakan senjata Kesayangannya Betul Gak ada coba-coba lagi Sepertinya ini Ini Oh mine hunter Kayaknya bakal langsung Ke arah A-B Cepat saja dengan dual O-A Sudah pecah Sbognya Dua pemain Mezo Tik Dengan O-A-nya Langsung mendapatkan dua Maju terus Pantang mundur Dua yang tersisa L-Crush Dan juga RFWI Kita lihat di arah lain Coba untuk melakukan pressing Mezo Dikoi manca dilakukan Bom dilemparkan Masih bisa lolos dari bom yang dilemparkan oleh seorang Mezo Tik Masih terus mencoba untuk melakukan peperangan Dari Balik Seng Namun tidak mendapatkan Satu pemain pun Kali ini kita melihat gerakan Alien lagi dari seorang Mezo Mendapatkan chain headshot Dan kok bisa sih Di area A-B Di area A-B Tiba-tiba dapet dua ya Cep Gimana caranya itu Woyow Woyow Waduh 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 Ini nih Gak bisa dianggap remeh Kalau udah kayak gini Ya kan Kena ceprak Sedikit ceprak Sedikit ceprak Oh namun dari arah belakang Ternyata berhasil mendapatkan Satu pemain lagi dari tim Epic Hanya Menyesakan RFWI Atau Pradipta Ini akan sangat sulit Sepertinya Untuk seorang Deepa Menculik satu persatu Pemain dari The Prime Yap Dan sekarang dia sudah Terdetect juga posisinya Yap Dan juga Ini cluenya udah keluar PBIQ Pasti Bisa Wah Kalau begitu nanti lanjutnya Sama Mas Geri Dan kita lanjut lagi Ke ingamenya Oh oh Gak bisa lolos Dari peluru yang ditembakkan Oleh seorang Mezo Triple kill Pada ronde yang kedua Masih sangat mungkin Untuk terjadi overtime Kali ini Masih Dengan spirit yang mereka tunjukkan Di site kali ini Sangat mungkin Langsung digaungkan aja Hashtagnya Ayo pendukung dari The Prime Dan juga dari tim Epic Jangan diputus Hashtagnya Untuk mendukung Kedua tim yang sedang bermain Pada hari ini Hashtag The Prime Spirit Atau Epic Queen juga boleh Iya poin Cepat saja Oh main Hunter Yang berhasil Bahkan dua Dari seorang main Hunter Tidak bisa dihentikan Dan kita lihat Untuk melakukan penyerangan Sekarang tim Epic Sudah agak sedikit Bisa lega Oh triple kill Namun tidak Untuk yang ketiga Oh terkenai cukup deras Dari seorang Singh Namun posisi dari Epic Agak sedikit diuntungkan Kedua pengguna Ini tersisa dua Dua versus empat Akankah dari tim The Prime Tereliminasi Terkenahi dari seorang signer El Keras masih coba duel Namun masih bisa selamat Dari kereta yang lewat Dan hanya Menyisakan Seorang signer Apakah Menjadi Oh terkenal Rupanya Dan skumpul Ternyata yang tumbuh Oh Sangat ekspresif sekali Dari main Hunter Sangat baik Selebrasi Dari seorang Main Hunter Ekspresif banget ya Dari main Hunter Sepertinya Dia semangat banget Terlihat bagaimana dia Mendobrak area Side B tadi Hampir aja Dapet tiga pemain Tapi yang dilakukan oleh Main Hunter Ketika lolos dari Arafenti dan berhasil Mendapatkan orang SKB atasnya Melengok ke bawah Dapet satu lagi Dapet